Bolo-bolo kembali lagi ketemu dengan saya di video ini dan channel ini Kali ini kita mau memahami tentang hikmat Karena Ratu Adel sendiri merupakan orang yang berhikmat Lalu apakah yang dimaksud hikmat itu? Mari kita bahas Tapi sebelum masuk ke dalam inti video Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar Hikmat itu adalah mencakup segala aspek Jadi hikmat itu mencakup segala aspek di dalam kehidupan ini Dimana awal mula hikmat itu adalah takut akan Tuhan Takut akan Tuhan adalah awal mula Kedatangan hikmat Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan Dia tidak akan mendapatkan hikmat Karena hikmat diperolah dari hati yang takut akan Tuhan Maksudnya hati yang takut akan Tuhan itu apa? Maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa ingin mengetahui isi hati Tuhan Dengan membaca kitab-kitab milik Tuhan Dan juga menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya Dan hikmat ini sungguh-sungguh berharga Jadi hikmat ini sungguh-sungguh berharga Karena ketika seseorang itu berhikmat Orang itu dapat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah Ini tertera di dalam kitab Amsal Amsal pasal ke-8 ayat ke-12 Yang bunyinya kira-kira seperti ini Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan Ingat di dalam Amsal pasal 8 ayat ke-12 ini Aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan Lihat Aku hikmat itu maksudnya apa? Hikmat itu sendiri Yang namanya hikmat itu tinggal bersama-sama kecerdasan Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang-orang yang cerdas Kalau orang itu tidak cerdas Kalau orang itu tidak cerdas Maka bisa dipastikan orang itu tidak berhikmat Karena hikmat hanya tinggal bersama-sama kecerdasan Hanya orang cerdas yang memiliki hikmat Dan orang yang cerdas belum tentu berhikmat Tetapi orang yang berhikmat sudah pasti dia cerdas Karena hikmat ini bersemayam di dalam kecerdasan Jadi orang cerdas itu belum tentu berhikmat Tetapi orang yang berhikmat sudah pasti dia orang cerdas Yang membedakan Orang yang berhikmat Walaupun dia cerdas Tapi kecerdasannya Hikmatnya itu membuat dia terarah Sedangkan orang yang cerdas Dia itu adalah orang-orang yang pandai saja Tetapi tidak terarah Jadi sudah pasti ya Orang yang cerdas Belum tentu berhikmat Dan orang berhikmat sudah pasti cerdas Dan orang-orang yang tidak cerdas Orang-orang yang bodoh atau tidak cerdas Itu sudah dipastikan dia tidak memiliki hikmat Karena orang yang berhikmat Hanya dimiliki oleh yang cerdas Hikmat hanya dimiliki oleh orang-orang cerdas Kalau orang itu tidak cerdas Itu tandanya dia tidak berhikmat Hikmat dimiliki orang cerdas Dan orang cerdas Belum tentu berhikmat Tetapi orang berhikmat Sudah pasti cerdas Dan aku Hikmat ini sendiri ya Mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan Jadi orang yang berhikmat Itu mendapatkan pengetahuan dan kebijaksanaan Orang berhikmat ini Sudah mendapatkan kepandaian, kepintaran Dan juga kebijaksanaan Sudah orangnya cerdas Orangnya pintar Orangnya berpengetahuan ya Ditambah lagi orangnya bijaksana Itu tipe-tipe orang berhikmat Jadi orang berhikmat Itu orangnya itu cerdas Orangnya itu pintar Pandai Dan orangnya itu bijaksana Itu adalah orang berhikmat Tetapi orang cerdas saja Itu belum tentu berhikmat Orang pintar saja Belum tentu berhikmat Orang bijak saja Belum tentu berhikmat Tetapi orang yang berhikmat Sudah pasti dia orangnya cerdas Pinter atau pandai Dan juga bijaksana Bijak Karena hikmat ini diperoleh Dari takut akan Tuhan Kita ingin mengetahui Isi hati Tuhan Menjalankan perintah Tuhan Menjauhi larangan Tuhan Dan kita belajar banyak hal Kita digembleng 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 Kita dibentuk Akhirnya apa? Hikmat itu muncul dalam diri kita Dan bila mana hikmat itu Sudah ada di dalam diri kita Kita akan menjadi orang yang cerdas Kita akan menjadi orang yang berpengetahuan Orang pintar Orang pandai Dan kita akan menjadi orang yang bijaksana Nah, bijak Tahu nih Apa keputusan yang harus dia ambil Tahu cara menyelesaikan masalah dengan cepat Tahu mengambil keputusan dengan tepat Itu orang-orang berhikmat Tetapi orang yang bodoh Orang yang biasa-biasa saja Sudah dipastikan Dia tidak berhikmat Orang berhikmat hanya dimiliki oleh orang-orang yang cerdas Pinter atau berpengetahuan Dan juga orang yang bijaksana Orang yang berhikmat ini Dia tidak akan membenci Hatinya bersih Orang yang berhikmat ini hatinya bersih Tetapi orang yang berhikmat ini Kewaspadaannya Cara dia menanggapi masalah Dan cara dia untuk menyelesaikan masalah itu tepat Contoh-contoh Orang berhikmat tahu Ada orang munafik Yang ingin hidup bersama dia di dalam rumah dia Dalam istana dia Akhirnya Orang yang berhikmat ini dia tahu Orang munafik ini Dia itu sebenarnya orang jahat Dia di depan kelihatan baik Tetapi sebenarnya dia orang jahat Dia akan sangat berbahaya Bila mana dia mengikuti saya Bila mana dia ada di tempat ini Ini akan membahayakan tempat ini Dan mau tidak mau Keputusan yang tepat adalah Mengusir dia dengan cara yang baik-baik Dia diusir Dia dipindahkan Tetapi dia diberi tempat tinggal Dengan bertanggung jawab Itu adalah orang-orang berhikmat Jadi orang-orang berhikmat itu tahu Ini tuh orangnya bahaya atau enggak Ini tuh seperti apa-seperti apa dia tahu Orang yang berhikmat Dia dicintai oleh Tuhan Dan orang-orang berhikmat Sudah memiliki kepastian surga Jadi orang-orang berhikmat ini Sudah ditentukan oleh Tuhan Kalau dia akan masuk surga Dan hampir semua nabi dan rosu Mereka semua merupakan Orang-orang yang berhikmat Hampir semua nabi dan rosu Mereka merupakan Orang-orang berhikmat Dan orang berhikmat Sudah mendapatkan jaminan surga Karena itulah Alangkah beruntungnya Kita bila mana bisa memiliki Yang namanya hikmat Itu kilasan video kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe video ini